Hai Assalamualaikum, saya Jin Charman mengucapkan selamat ulang tahun buat Kang Reza. Kabar kurang menyenangkan datang dari Jen Salimar. Jen Salimar kritik dan kini bergantung kepada ventilator. Paru-parunya sudah berkabut. Jen Salimar yang positif ternyata punya penyakit bawaan yaitu penyakit asma menurut keluarganya. Jen Salimar sendiri sempat susah mencari rumah sakit hingga akhirnya mendapat rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Perjalanan sakit Jen Salimar yang positif ternyata Jen Salimar punya penyakit bawaan yaitu asma. Sempat baik-baik saja namun kini kondisinya makin kritis, kini alami fenomia. Jen Salimar direwati rumah sakit tanpa didampingi keluarga karena di tengah pandemi orang positif tak bisa didampingi keluarga. Pihak keluarga hanya berkomunikasi langsung lewat dokter melalui telepon dan SMS. Anak sematawayang Jen Salimar pun nampak sedih dan hanya bisa mendoakan sang ibu tanpa bisa mendampingi. Ada yang kepengen stik? Ya, you know what I ordered? I will order a U.S. prime sirloin with bone cheese, black curd, and mass potato. Panas ya? I bet you cannot conceive of how hot it must be. Beberapa hari dirawat di rumah sakit kondisi terkini Jen Salimar yang masih kritis dengan saturasi oksigen yang masih di bawah normal. Menurut pengawasan dokter, kondisi Jen Salimar kini masih jauh di atas normal. Dokter pun masih memprioritaskan namun kondisinya memang masih tergantung kepada ventilasi oksigen. Kabar kritisnya Jen Salimar membuat para sahabat-sahabatnya kaget karena baru-baru ini Jen Salimar masih sehat baik-baik saja. Jen Salimar yang aktif di sosial media kini tak terlihat lagi aktif di sosial media ternyata. Jawabannya adalah keluarga menyebutkan Jen Salimar dirawat di rumah sakit karena positif dan punya penyakit bawaan asma. Atas kondisi Jen Salimar ini pihak keluarga meminta doa dari para sahabat-sahabatnya agar kondisi Jen Salimar kembali sehat. Sang anak pun meminta doa untuk ibunya, nampak Jen Salimar kini hanya diawasi dokter tanpa keluarga. Terima kasih telah menonton!